Sudah ada sebagian ulama yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu capres. Anda Ustadz, itu gak usah tampaknya. Jangan cari ini lho ya. Gak usah pakai begituan, ngapain? Ustadz kok. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang Parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Buya, bagaimana sikap ulama di tahun politik ini? Apakah harus terang-terangan memilih calon presidennya atau harus diam-diam? Sedangkan sudah ada sebagian ulama yang sudah mendeklarasikan dukungannya untuk salah satu capres. Lalu bagaimana Buya menyikapinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda seorang ustad yang memang Anda punya keyakinan tentang calon yang anda pilih Dan sudah membebaskan diri anda dari kepentingan pribadi Maka anda boleh mengajak orang lain Tapi catatannya tadi jangan cacibagi Jangan mencacib calon yang lainnya Anda ustad Cukup anda bilang saya cenderung kepada ini Semoga dia menjadi pemimpin yang baik Itu tidak usah teman Jangan cari ini loh ya Tidak usah pakai begituan Ngapain ustad kok Anda ustad jangan membuat dinding memisah Sebab semua calon itu juga umat Nabi Muhammad Yang harus anda bawa kepada kemuliaan Anda baru menjadi orang hebat Kalau ternyata bisa menjadikan hati mereka Tidak musuh dengan anda ustad kok Jadi anda boleh memilih calon tertentu Sesuai dengan istrihat anda Keyakinan anda Anda memilih Kemudian setelah itu jangan cacibagi Jangan mengolok Jangan meredahkan yang lain Cukup Wahai saudara-saudarku Wahai jamaahku Misalnya aku memang kecenderungan di hatiku Memilih dia Sesuai dengan yang aku fahami Tentang program-programnya Selesai sampai disini ya Tolong Kalau kamu ikut aku Jangan mencaci yang lainnya Baru begitu dong nasihatnya Selesai Jangan sampai kita membuat Masya Allah permusuhan umat Mohon maaf Kita menemukan orang itu serius Ini kan ada di tiga ya Tiga satu dua tiga Kalau anda di kampung Anda lihat orang kampung Itu debat itu orang kampung Gak dapet Gak dapet kursi dia Itu membela Itu mati-matian Bener di pokoknya Harus Saya kosong satu Wah ini Yang satu kosong dua Itu berantem Serius itu Mereka itu gak Bukan karena dikasih duit Dia Memang karena punya keyakinan Bahasanya kosong tahu Satu menurut dia adalah terbaik Di kampung sana Itu Biarpun tidak bertemu Misalnya kampung sebelah Informasi paling bagus Menurut dia kosong satu Makanya Yang kampung kosong dua Itu sama Wah kosong dua Yang kampung kosong tiga Begitu Kalau bertemu bisa berantem Itu kalau gak diteramkan Selagi masih satu kelompoknya Tetap sanjungannya Tahu gak Kosong ini Pemimpin kita Ini calon kita Ini masya Allah Dia gini-gini Habis-habisan Cita bari Oke Karena apa Orang awam itu Memang Dengan pengetahunya Dan dia meyakini Seyakin-yakinnya Lihat Kalau tiba-tiba Anda ngomong Pemimpinmu gak Bener tuh Itu Dia sakit hatinya Paling tidak dia jauh dari Anda Seperti itu Akan tapi Kalau ternyata Anda meyakini Calon Anda adalah hebat Bener Kemudian Anda Menyerukan kebaikannya Dengan akhlak mulia Dia akan terpesona Kok Bukan lari Maka yang suka mencaci Adalah menjatuhkan calonnya Selesai Anda tidak sayang kepada calonnya Anda mengundang orang Untuk mencaci dia Untuk mencari appnya Selesai Itu saja Jadi ustaz boleh Ustaz sah Punya pilihan Sah-sah saja Kalau ada ustaz yang belum punya pilihan Mungkin masih ada pertimbangan lain Juga sah Karena dia mungkin Ada punya misi besar Di balik Belum menampakkan Siapa yang dipilih Itu sah saja Kenapa Yang penting Dia tidak mencaci Ya mencaci Ustaz kok milih Atau Ustaz kok gak milih Nah ini kan Sama saja Caci maki kan macam-macam Modelnya Kenapa Diam saja sudah Ya tidak milih Mungkin kebimbangan Kususus nutannya kuat Dipikir tiga-tiga yang baik semuanya Atau membingungkan semuanya Kan dia bisa sadar Dalam keraguan Tinggalkan Belum waktunya istihara terakhir Istirahat terakhir adalah nanti misalnya Kalau malam besok pilihan Saya akan istihara seperti apa besok Bisa saja Mungkin saat ini masih Penggalian informasi Makanya ya Kalau ada ustaz Belum memutuskan Bilannya ya Semoga nanti Juga memilih yang terbaik Yang sudah memilih Tapi tolong beradab yang baik Itu yang kita rindukan Allah lalu bisa Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaih wa ala alihi wa sahbihi Terima kasih telah menonton!